skin Boboiboy ini adalah skin Boboiboy versi Stumble guys dan kita langsung let's go ke map rahasianya dan ternyata map rahasianya adalah Pipot Pus ya kita bermain di Pipot Pus mungkin banyak yang bertanya kenapa di Pipot Pus karena Pipot Pus ini merupakan salah satu map rahasia yang ada di game Stumble guys disini kita hanya sendirian aja guys gak tau kemana yang lainnya ya oke biasanya kalau kita sendiri ini biasanya ada monster ya kita akan cek dulu apakah benar ada monster di map Pipot Pus ini oke kita menggunakan Boboiboy biasa dulu nanti kalau ada monsternya atau ada sesuatu hal-hal anehnya lah ya baru kita akan menggunakan skin Boboiboy yang ada kekuatan elementalnya mungkin seperti Boboiboy api, air, halilintar, solar dan ada juga Boboiboy Pusion ya oke tidak ada apa-apa disini oh my god ada monster dajal bermata satu guys ini adalah Genki ya oke ini adalah monster dari Ultraman oh dia mencoba berkomunikasi dengan kita dia dia menggunakan bahasa alien yang tentu saja tidak kita mengerti ya Boboiboynya ini tidak mengerti karena Boboiboy kan bahasa Malaysia oke kita kabur ya karena aku tidak menggunakan tidak membawa skin-skin elemental jadi yaudahlah ya kita kabur dulu gak sih oke kita kabur aja dia ngikutin guys dia ngikutin kita kecoh nanti ya kalau sudah sampai ujung baru kita ke finish guys oke dia mencoba berkomunikasi lagi dengan kita dengan bahasa aliennya yang aneh itu tapi kita tidak mengerti apa yang dia maksud guys oke aku tidak paham tapi dia sih tidak menyerang sejauh ini apakah dia baik ya oke kita akan ke ujung dulu baru kita akan kembali guys eh apa itu oh baru kubilang tidak menyerang ternyata dia bisa mengeluarkan laser menggunakan matanya dan seperti yang kalian lihat hancur arenanya guys arenanya hancur menggunakan laser yang ada di matanya itu oh my god ini berbahaya kita langsung ke garis finish aja ya oke itu dia itu dia itu dia sedikit lagi sedikit lagi ayo bisa kamu Boboiboy Boboiboy bisa ayo Boboiboy oke semoga kita berhasil kita akan lompat oh 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 my god arenanya menghilang guys dia tertawa karena sudah menghilangkan garis finish kita tidak bisa menang dong oke karena tidak mungkin bisa menang karena garis finishnya sudah dihancurin ya pasrah aja kita ya kita tidak apa-apa mati dulu abis itu baru kita pakai skin Boboiboy elemental untuk membantai monster kurang ajar ini ya sabar guys kita berserah diri aja di kasih laser supaya kita meninggal ya eh Ultraman Saga Ultraman Saga ini guys oh my god oh my god apakah dia datang menyelamatkan kita oh dia menendang oh ya cukup masuk akal ya karena ini kan monster dari film Ultraman guys makanya ada oh oh my god oh my god oh my god kita diselamatkan keren banget ya Ultraman ini ya apakah kita akan mendapatkan skin Ultraman setelah ini kita lihat dulu ya dia masih bertarung guys kita saksikan oh my god di uppercut guys langsung KO dia ya oh masih bangkit guys masih bangkit monsternya dong wah kuat banget ini berarti monsternya ya oke dia bangkit kembali nice kita lihat bagaimana oh dia dia mengeluarkan laser kayaknya nih wow 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 keren banget guys ini keren banget ya Ultramannya langsung mengalahkannya dengan sangat mudah guys oh my god ini dia Ultraman yang telah menyelamatkan kita terima kasih sudah menyelamatkan kita ya Ultraman yang baik hati apakah kita akan mendapat oh lolos 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 kukira kita akan mendapatkan itu ya mendapatkan skin Ultraman oh what banyak banget ada 5 Ultraman ternyata guys wah tampaknya kita akan mendapatkan skin Ultraman deh ini deh sepertinya kita akan mendapatkan skin Ultraman disini guys kita akan lihat Ultraman apa yang kita dapat apakah Bobo Boy yang akan berubah menjadi Ultraman ya kita lihat saja guys atau kita mendapatkan salah satu dari skin Ultraman yang disini atau kita bisa juga Ultraman Bobo Boy lebih keren sih lebih keren sih kita lihat dulu ya oke kita akan langsung coba aja guys tadi aku bingung ya dapatnya tuh Ultraman apa gitu loh tapi kita dapat perubahan ya makanya aku pengen coba pakai skin Bobo Boy biasa baru kita berubah guys ya ini dia Mepi Potpuss lagi nah ini dia guys banyak sekali pesertanya dan ini kalian bisa lihat ada emote kacamata guys ini bisa berubah menjadi Ultraman makanya aku penasaran Ultraman Bobo Boy ini berubahnya dia kayak gimana apakah salah satu Ultraman yang tadi atau versi Bobo Boy Ultraman guys jadi aku penasaran makanya kita akan coba nanti di bagian tengah situ ya oke disini banyak banget pesertanya guys berhati-hati berhati-hati oh my god itu dia Bobo Boy Solar ada Alphabet Lord juga yang ingin memakan kita tapi tidak berhasil dong disitu ada Kuyang ada juga Bobo Boy Air dia menyerang guys oh my god disini pesertanya kuat-kuat ya tapi lebih kuat skin Ultraman yang aku dapatkan ini makanya aku pengen coba ini apakah benar kita bisa berubah Ultraman Ultraman Bobo Boy atau Ultraman seperti biasa ya oke kita coba disini guys ini dia perubahan Ultraman Bobo Boy kita apakah benar bisa berubah menjadi Ultraman Bobo Boy yang sangat-sangat keren sangat-sangat kuat dan dan Ultraman Bobo Boy kukira menjadi Ultraman biasa guys ternyata ini adalah oh ada 3 elemen oh my god kalian lihat ada 3 elemen berarti kita bisa berubah Ultramannya bisa berubah guys seperti Bobo Boy yang punya elemental api air dan halilintar oh my god pertama-tama kita hancurin dulu ini ya seperti yang dilakukan oleh tadi si monster mata satu itu nah tidak bisa finish mereka guys tidak bisa finish mereka semua guys oke dia kita diserang kita diserang sama Bobo Boy solar tapi tidak mempan oke guys ini dia ini dia ini dia kita serang dulu gak sih kita bantai dulu gak sih pakai skin Ultraman Bobo Boy versi biasa dulu ya kita bantai dulu gak sih ternyata ini adalah Ultraman versi Bobo Boy guys ya lebih keren pada Ultraman biasa dan serangannya pun keren banget ada laser-laser kayak gini juga ya kita lihat apakah mati mati semua guys dalam 1 kali serang kita membantai semua peserta yang ada disini mantap jiwa kita akan menggunakan skin-skin lainnya untuk melawan monster aja nanti ya oke kita lolos ke bab eh loh Konda finish-finish oh ada monster ada monster ini akan menjadi momen yang sangat cocok untuk kita menggunakan 3 skin Bobo Boy elemental kita ini versi Ultraman guys ini keren banget kita serang dulu ya kita serang dulu nah kasih mundur dulu baru kita berubah guys kita akan coba berubah pakai yang air dulu nah ini dia guys Ultraman Bobo Boy air keren gak tuh guys keren gak tuh keren banget keren banget sumpah ini keren banget ya oke kita serang menggunakan oh wow 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 ini adalah Ultraman Bobo Boy kita pakai yang api kita pakai yang api oh keren juga guys tidak kalah keren ya oke ini dia Ultraman Bobo Boy api kita lihat bagaimana kekuatan apinya apakah sekeren yang Bobo Boy air tadi dan rasakan oh tinju api guys tinju api ya tapi kita akan coba pakai yang ini halilintar ya ini yang paling keren sih ini yang paling keren sih guys oke kita coba bagaimana kekuatan pedang halilintarnya serp gak ada lawan guys gak ada langsung terlempar jauh banget guys jauh banget wow apakah dia masih bisa bangkit masih bisa bangkit kita akan menggunakan serangan ini lagi ya kita akan bantai dia menggunakan Bobo Boy Ultraman halilintar apakah langsung meninggal dia apakah langsung meninggal oh mati dia guys mati dia oke dia mati tidak bergerak lagi dan kita berhasil mengalahkan monster mata 1 dajal genki itu menggunakan Ultraman Bobo Boy 3 kuasa ya ada api air dan halilintar guys dan ini adalah skin terpaporitku saat ini kita akan langsung menggunakannya lagi untuk next udah dapet 1 crown jadi itu udah cukup untuk main lamp ini kita akan langsung saja ke map rahasia stumble guys dan seperti yang kalian lihat disini aku menggunakan skin Bobo Boy Pro Spire dan kita let's go guys kita akan mencari map rahasia dan kita akan mencari musuh yang bisa kita kalahkan menggunakan Bobo Boy Pro Spire ini adalah Bobo Boy Pusion by the way Pusion antara api dan es oke seperti yang kalian lihat disini pesertanya banyak banget gak banyak-banyak juga sih cuman berlima aja tapi mereka ini kuat-kuat dan menyeramkan ada Slenderman ada Slendinub bukan Slendinub ya ada Slendinub ada Blodinub juga oke kita akan membantai mereka semua nah itu dia guys kekuatan dari Bobo Boy Pro Spire yang sangat keren karena ini pergabungan antara es dan api oke disana dia membantai kuat juga kayaknya itu Slendinub itu ya Slendinub Slendinub ya kok Slendinub aku salah-salah dari tadi nyebut nama itu adalah Slendinub kalau yang aku kalahkan ini Slendinub Blodinub kok tertukar-tukar aku ngomong please lah ya oke ini dia Slendinub ini adalah Spongebob yang bergabung dengan Slenderman makanya dia punya tentakel yang bisa menusuk-nusuk kayaknya ini akan menjadi musuh terakhir kita dan kita akan kalahkan dia saat-saat di depan situ kita lewati tirin tangan ini dulu guys kita harus fokus dulu sabar baru kita bantai ini si Slendinub oke Prospire ini ini yang paling lemah sih sebenarnya tapi ini kuat sih kita coba dulu ya maksudnya di Prospire bagian Pusion ini yang paling lemah guys tapi kalau Bob-Bob biasa ini kuat banget ya oke kita berhasil mengalahkan Slendinub dan kita akan langsung saja ke garis eh eh what happen guys apa yang terjadi apa ini ada oh my god tanpa diduga-duga ternyata kita kedatangan tamu tidak diundang ini adalah Chainsaw Man ada Chainsaw Man di game Stumble guys oh my god oh my god kita akan bertarung melawan Chainsaw Man ini ya oke kita akan oh menghindar dulu menghindar dulu gak semudah itu kok sekali tebas mati kita guys kok cepat banget matinya gitu ini oh my god kok terlalu cepat meninggal kita kok lemah banget sih ini Prospire padahal ini Bob-Boy Pusion atau atau dia yang terlalu kuat guys aku tidak tahu tapi aku tidak ingin kalah disini kita akan mulai lagi guys kita akan coba lagi ulang dan kita akan melawan lagi Chainsaw Man mengguna kali ini kita akan menggunakan skin-skin yang lengkap ya supaya kita bisa mengalahkan Chainsaw Man kurang aja let's go oke sekali ini aku tidak akan kalah lagi aku sudah memakai 3 atau 4 tadi aku bawa ya kita lihat aja lah ya kita lihat bagaimana kekuatan Boboiboy melawan Chainsaw Man oke ini dia guys ini dia guys ini dia guys aku disini menggunakan 4 kekuatan ada Boboiboy air ada Boboiboy api ada Boboiboy halilintar dan ada juga Boboiboy api ini api ini solar ya oh iya Boboiboy cahaya solar tapi sebelum itu kita akan lihat dulu musuhnya yang mana ya by the way disini aku pakai yang api duluan oke disini guys aneh banget disini rintangannya menghilang guys tidak ada rintangan sama sekali disini dan kita tidak ada musuh juga belum terlihat dan tidak ada peserta lain karena disini kita akan fokus untuk membantai Chainsaw Man tersebut ya aku jengkel banget dikalahin dalam satu kali serangan itu adalah penghinaan untuk Rudy WFA kita tidak bisa membiarkannya guys kita pakai yang air aja dulu ya nanti kita pakai yang solar nanti belakangan aja ya kalau udah kalau yang lain gitu tidak mempan baru kita pakai Boboiboy solar karena solar ini salah satu yang ter-OP untuk skin Boboiboy yang elemental biasa ya bukan yang fusion kalau yang fusion udah pasti guys yang paling OP adalah Boboiboy Supra itu pasti terbantai siapapun musuhnya oke guys aku melihat ada kaki dan ternyata itu adalah Chainsaw Man kita akan berhadapan langsung menggunakan Boboiboy air dulu ya oke ini dia Chainsaw Man tapi dia tidak bergerak guys tidak bergerak eh oh dia mulai bergerak aku enggak mau bergerak aku dia enggak mau bergerak guys agak ngelek guys tunggu dulu jaringannya selampaknya ini mengalami gangguan tadi ya nah ini udah bisa kita serang dong oh tidak kena tidak kena apa dia bisa menghindar kita tangkis itu dia perisai air kita yang tidak bisa ditembus oke kita langsung saja pakai Boboiboy api dan kita akan menggunakan Bobola api oh ditangkis guys Bobola api kita ditangkis dengan mudah oleh Chainsaw Man oke kita pakai yang ini serangan jarak dekat kena dia kena oh my oh my god oh dia sekali serang bikin kita terlempar sih sedangkan kita nyerang dia kok tidak kena guys malah malah biasa aja gitu gak ada damage sama sekali nah dia sekali nyerang kita kita sampai terlempar jauh oke kita udah gak usah basa-basi lagi kita akan langsung pakai Boboiboy solar kita yang overpower ya bedo ini bisa terbang loh ini bisa terbang jadi kita akan serang dia kita bantai ya kita bantai dia apakah kalian siap apakah kalian siap kita akan membantainya menggunakan solar mati kau mati kau mati kau masih bangkit guys sudah dikenain serangan solar masih bangkit dong dia oh my god oke aku tidak bawa skin kenapa dia mundur kenapa dia mundur guys apa yang ingin dia lakukan strategi apa yang dia gunakan guys aku tidak tahu oh my god dia berubah berubah menjadi monster chenso man oh my god ini adalah monster chenso kita pakai yang prospire kita pakai bobo boi puxian aja kita akan bantai ini dia pertarungan bobo boi puxian melawan chenso man versi monster kalian bisa lihat gergajinya ada 5 gergajinya ada 5 seharusnya akan 3 aja guys oke kita tinggi tinggi oh ternyata dia bisa berubah kayak gitu ya bertawa guys oke kita akan pakai pakai apa nanti dulu kita serang dulu kita serang dulu guys kita serang dulu pakai perspire tadi karena kita kalah sekali serang aja kita tidak boleh kalah lagi kali ini nah kena oh oh my god kok kuat banget sih ini devil chenso man ini terlalu kuat guys kita pakai skin ini aja ini adalah glacier guys glacier ya ini adalah bobo bobo pushian glacier kita akan lihat bagaimana kekuatan golemnya nah muncul golem raksasa kita guys yang bisa digunakan bisa digerakkan seperti ya seperti robot gitu lah ya cuman ini golem kayak apatar gitu kita kena kau kena kau lagi 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 oke ini badannya kayak batu gitu batu oh oh my god berani dia menyerang kita kita serang lagi guys kita serang lagi guys ditangkis terus ya terasakan nah terlempar dia guys tapi dia tidak jatuh dia masih berdiri oke kita maju lagi oh my god kita diserang sampai terkapar itu golem gitu ya oke kita ganti aja langsung yang paling over power kita yaitu Bobo Boy Supra dan kita akan langsung bantai aja guys kita tidak akan buang-buang waktu kita akan langsung bantai aja oke ini dia dia terbang ke langit dan ini dia kekuatan Bobo Boy Supra rasakan seperti yang aku bilang ini adalah Bobo Boy Fusion yang paling over power yang aku punya ya dan ini udah pasti KO udah pasti KO dia guys langsung KO Chainsaw Man tidak berdaya dia terkapar tidak berdaya lagi dia guys kita berhasil eh kenapa berubah lagi kak berubah lagi Ultraman Chainsaw Man dia berubah curang banget dia sudah berubah jadi Devil Chainsaw Man dan sekarang dia berubah menjadi Ultraman Chainsaw Man wah ini curang banget guys kita tidak bisa membiarkannya ya kita juga bisa berubah menjadi Ultraman by the way ini dia guys skin terbaru Rudy Wepa yang bisa berubah menjadi Ultraman Bobo Boy dia pikir dia aja yang bisa berubah kita juga bisa Bobo Boy bisa berubah menjadi Ultraman juga di game Stumble guys ini ya dan ini dia guys pertarungan Ultraman Bobo Boy melawan Ultraman Chainsaw Man dia mulai menebas kita pakai Shinso-nya tapi tidak kena ini nih biar adil biar adil kita sama-sama raksasa nih guys sama-sama oh dua sama-sama Ultraman kita nih ayo kita beradu guys oke bangun dulu kawan oke kita pakai kita diserang kita diserang untungnya ini Bobo Boy punya perisai jadi kita bisa dengan mudah menangkisnya apa dia mau apa dia mau apa dia kayaknya kita oh hati 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 Rudy hati 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 ya kita berubah dulu pakai Ultraman Bobo Boy api kita akan menggunakan kekuatan api yang Ultraman ini ya nah ini guys berubah dia bentukan Ultramannya juga warnanya berubah ya kena kau kena dia guys kena dia guys kita serang oh dia oh my god oh my god oh my god kok dia bisa keluarin itu juga sih oke guys kita akan serang pakai Bobo api nah terbakar dia terbakar kita lagi pakai yang air lagi guys kita ganti lagi pakai yang air ini dia Ultraman Bobo Boy air yang sangat sangat keren ya berwarna biru oke kita akan kita akan sabar 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 kita akan kasih jarak baru kita serang guys pakai elemen air kombo dulu kombo dan ini dia kombonya guys langsung keluar pause airnya dan mengenai by the way kita langsung pakai aja yang ini ya ini dia Ultraman Bobo Boy halilintar kita yang sangat overpower juga ini sangat-sangat kuat ya oke ini serangan jarak dekat jadi kita akan eh jarang dekat kita bisa langsung menggunakan lasernya aja nah kayak gini guys nah ini dia ini dia serangan Bobo Boy halilintar jadi kayak gitu ya kekuatan laser dari Ultraman Bobo Boy halilintar kita dan dia terkapar eh masih bangun dong masih bangun guys ternyata ternyata Ultraman Censomennya masih bisa bangun dan dia mulai mengamuk lagi guys mulai mengamuk lagi dia mendekat ke arah kita oh my god oh my god kita ditebas guys oh my god pedang halilintar itu sudah menggunakan masalahnya guys untuk tadi ya jadi aku tidak bisa lagi menggunakan pedang halilintarku oh my god oh my god eh rasakan oke guys kita pakai jurus andalan aja karena aku tidak punya pedang halilintar kita akan langsung keluarin aja jurus supra itu dia laser dari Bobo Boy supra kita dan lagi-lagi dia langsung terkapar guys jadi kita harus pakai yang overpower dulu buat bisa mengalahkan Censomen ini apalagi dia Ultraman Censomen jadi sangat sulit untuk Ultraman Bobo Boy jadi ya tergantung musuhnya kalau kuat kita akan pakai Bobo Boy pusing kalau lemah pakai elemental biasa aja bisa menang oke kita akan langsung saja beralih ke map rahasia stumble semoga kita dapat map yang bagus kali ini karena bosan map rahasiannya pipot bus mulu dah oke let's go ya kita cari mapnya oke guys aku sudah berada di map rahasia stumble guys dan map apa ini guys ini map apa ini what oh ada oh banyak banget karakternya loh 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 kenapa Bobo Boy air slenderman mister stumble ini apa ini guys wah ini jangan-jangan ini adalah kota tempat tinggal para-para karakter stumble guys oh my god ternyata selama ini karakter-karakter stumble guys yang kita mainkan tinggalnya disini ya jadi mereka itu tinggalnya disini guys kalau tidak dipakai ya oke ini pasti banyak juga yang di dalam-dalam rumah ya tapi aku pengen berkeliling dulu aku males masuk-masuk rumahnya juga ini pasti banyak karakternya ya tapi aku pengen berkeliling dulu aku pengen ngelihat kotaknya gitu loh oke disini ini kota atau pedesaan sih gak tau ya pokoknya ini adalah tempat tinggal dari karakter-karakter stumble guys yang sudah aku mainin selama ini tinggalnya disini guys ini kayak dunia game gitu ya wow baru tau kan kalian aku juga baru tau ini ada tempat beginian ini ini map rahasia guys map baru ini aku kaget loh atau karena aku sudah mainin stumble guys sangat lama sampai ratusan episode ya jadi aku diberi kesempatan untuk mendapatkan map rahasia ini oke ini banyak banget karakternya ya ini rumah-rumah mereka ya tapi sebagian ada yang di dalam rumah juga maksudnya gak ada yang di luar gitu tapi ya aku tidak ingin masuk-masuk ke rumah orang ini eh orang ini karakter-karakter ini dan ya aku pengen berkeliling aja melihat-lihat guys pengen ngelihat-ngelihat map ini wow keren banget ini kayak kehidupan para para karakter stumble guys kehidupannya disini begini loh ternyata loh mereka ini santui-santui begini kalau tidak sedang dimainkan oleh kita ya oke disini ada tengkorak disini ada boboboy halilintar banyak banget wow oke kita keliling lagi guys kita keliling lagi guys seru banget ini keren banget ya oke disini ada ayam guys ada ayam loh disini loh ada karakter ayam ada juga boboboy boboboy apa itu boboboy prospire apakah mereka suami istri nah ini kan ayam jantan dong no 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 gak boleh ya gak boleh ya ini bukan suami istri nih ini berteman aja mereka guys kita cari lagi oh apa ini apa ini oh ada upin-ipin guys ada upin-ipin juga di game stumble guys ini dia karakternya lucu banget ya jadi botak ya upin-ipin botak memang ya tapi ini lucu aja gitu karena ini versi stumble jadi lucu banget ya itu rumahnya juga agak-agak mirip sih tapi udah mirip-mirip banget sih oke kita keliling-keliling dulu kita cari-cari disini ada apa gitu monster kah yang harus kita lawan atau apa gitu ya biar seru ya soalnya keliling-keliling doang ini mapnya nih kita cari-cari dulu ya sabar ya siapa tau ada monster yang bisa kita ajak bertarung gitu atau disini ada turnamen pertarungan atau apapun itu kita akan coba kalau ada keliling-keliling dulu disini tidak ada apa-apa ini tempat tadi awal tadi kan iya ya gak ada apa-apa ya kita cari oh loh loh ada speaker man monster tiba-tiba muncul di tengah-tengah kota guys oh my god kota stumble guys kedatangan monster raksasa dan monster raksasanya adalah speaker man monster yang memiliki sayap dan wah ini monster kayak mirip-mirip-mirip naga ini ngapain dia guys ngapain dia apakah kita harus menghadapinya apakah kita harus menyerang dia guys oh dia mengamuk dia mengamuk guys oh oh my god seluruh kota dibakar oleh monster speaker man oh my god dimana para para player lainnya dimana guys mati mereka mati semua kah oh my god guys tampaknya aku tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan monster speaker man raksasa ini ayo kita lawan dia guys dia telah menghancurkan kota yang damai ini ya oke ini dia saatnya kita berubah let's go pakai kacamata set set saatnya kita berubah menjadi Ultraman Bobo Boy let's go Ultraman Bobo Boy nice ini dia guys oh segini aja ya kotanya yang gak besar-besar banget ya kayak map map stumble guys gitu oke kita tanpa basa basi kita hadapi saja ini si monster speaker man yang sangat kuat ini dia telah bakar kota yang damai kita akan mengalahkan dia dia bahkan membakar rumah upin ipin guys oke kita berubah ke Ultraman Bobo Boy elemental air jadi ini spesialis Ultraman Bobo Boy bisa berubah menjadi karakter-karakter atau elemental-elemental tertentu dan ini kekuatan air kita serang guys kekuatan air oke seharusnya kita pakai buat padamin itu ya oke tidak mempan kita coba lagi yang api kita coba yang api guys ini dia Ultraman Bobo Boy elemental api let's go ya kita akan mengeluarkan kekuatan api kita kita mengeluarkan tinju api oke ini dia ini dia tinju api apakah mempan tidak mempan ternyata guys oke kita langsung berubah lagi ke Ultraman Bobo Boy halilintar kita tidak akan memberikan kesempatan untuk dia bisa menyerang ya pokoknya kita serang tanpa memberikan kita tidak boleh memberikan kesempatan jadi dia tidak boleh menyerang kita sedikit pun karena dia sangat kuat guys kalau dia menyerang kita dan kita terkena pukulan telaknya maka kita bisa meninggoy ya oke oke kita langsung berubah aja guys kita berubah ke Ultraman Bobo Boy solar dan ini keren banget jurusnya ya dia punya panah gitu tapi ini kekuatan solar guys oke kita serang dulu pakai ini di tangannya oh tidak kena kita tebas sekali lagi sekali lagi oh tidak semudah itu dong tidak semudah itu dong masa dia mau menyerang kita pakai kekuatan lemah seperti itu tidak akan mempan guys oke kita minggar 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 oh terlalu banyak berbicara aku sampai melupakan serangannya ya oke kita sempat menghalau nya ini dia serangan kita aduh tidak mempan tidak mempan kayaknya kita harus menggunakan ulti ya kita coba oh no 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 oke serang sekali serang sekali oke kita serang dulu eee 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 sekali lagi eee sekali lagi aduh aduh ooo serangan macam apa itu guys oke kita langsung tembak aja dia ya kita langsung musnahkan dia ini dia guys serangan panah kita dan oh my god sama panah-panahnya terbang semuanya dan berhasil menusuk tubuh dari monster speaker man kita berhasil memenangkan map ini ya kita berhasil mengalahkan monster speaker kita lawan menggunakan ultraman bobo boy karena pastinya kalian belum puas dengan video sebelumnya pertarungannya terlalu singkat oh di kota atau nge-like ini guys oh di kota beneran apakah kita akan bertarung di kota tapi ini masih mencari dulu ya kita cari dulu ini monsternya apa jangan-jangan skibi di toilet lah ya aku sudah bosan dengan video skibi di toilet sangat-sangat mengganggu sekali itu lagu-lagunya kita cari dulu monsternya apa kalau monsternya sama sih gak bakal aku upload aku yakin tapi kalau aku upload berarti monsternya beda dari sebelumnya by the way disini kotanya kosong tidak terlihat ada apapun disini tidak ada apa-apa disini apakah kita akan bertarung melawan siren head atau kolosal titan atau apapun apa ya yang seram dan kuat-kuat itu apa yang raksasa monster apa kayaknya titan disini yang raksasa atau Godzilla ada juga Godzilla atau apa lagi atau kita akan melawan Ultraman tidak tahu ya tidak ada apa-apa tidak ada tidak ada kolosal titan juga tidak ada titan Eren tidak ada monster laba-laba raksasa juga disini kita cari dulu kita berkeliling dulu ya mungkin ini agak sedikit membosankan tapi it's okay kita berkeliling aja dulu ya sampai dapat monsternya apa ini apa yang terjadi ini apa kita di prank ini sama game nya gak ada apa-apa betulan disini tidak ada hantu tidak ada monster tidak ada creepypasta eh apa ini eh terang apa itu oh my god meteor ada meteor jatuh guys apakah ini kiamat stable guys oke meledak kotanya oh my god kotanya terbakar guys seluruh kota terbakar terbakar oleh api meteornya oh my god kerusakannya benar-benar parah untungnya kita masih bisa selamat dan wait a minute guys aku tadi melihat oh my god ternyata di dalam meteor tadi terdapat monster Godzilla yang sangat besar guys itu adalah monster Godzilla raksasa memang raksasa sih Godzilla tapi ini sangat-sangat keren ada di game stable guys pastinya keren dong oke disini ada Godzilla yang ukurannya itu gak tau berapa oh dia dia mengamuk pokoknya ukurannya setinggi gedung-gedung guys nah ini akan menjadi lawan yang pas untuk kita menggunakan skin ultraman Bobo tapi ya kita lihat dulu bagaimana kekuatan oh my god dia bisa mengeluarkan atom guys itu adalah napas atom dari mulutnya itu sangat kuat kalau kita kenal pasti meninggal dia bisa melenyapkan apa saja menggunakan tapi kenapa bangunannya malah tembus panjang guys kenapa dah hancur aneh banget namanya juga game oke dia menyerang dia menyerang apakah kita akan dikenain apakah kita langsung meninggal oh dia tidak kena tidak kena guys oke aku akan mencoba kabur dulu dari oh kita lihat dulu ini dia lagi pamer kekuatannya guys oke dia menghancurkan gedung tadi kena apa namanya asap apa namanya itu atom atom itu tidak hancur tapi ditendang hancur luar biasa sekali game apa ini oke ditendang lagi disini oh dipukul 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 kena napas atom tidak hancur tapi kena pukulan sekali robo gitu aneh banget ini game oke kita kabur dulu guys kita kabur dulu aku pengen coba memenangkan siapa tahu ada garis finish disini kita akan lawan dia menggunakan ultraman bobo tapi sebelum itu aku pengen cari jalan keluar dulu siapa tahu kita bisa finish gitu lewat sini kita cari jalan keluar tidak ada garis finish terlihat bahkan itu kalian bisa lihat di bagian hutan hutannya pun terbakar tampaknya tidak ada jalan keluar lain lah dia datang ke kita kita pasrah aja ya kita pasrah aja biar aja mati guys oke oke kita meninggal ya oke oke kita tereliminasi guys it's okay it's okay karena setelah ini kita akan menghadapi monster Godzilla raksasa ini menggunakan skin andalan terbaru kita Ultraman bobo boy let's go ya akan seepik apa pertarungan Godzilla melawan Ultraman bobo boy terbaru kita guys oke langsung saja kita gaskan ya langsung saja kita gaskan menuju map rahasia stumble guys kita akan lihat dimana kita akan bertarung apakah di map kota tadi tampaknya seru ya kalau kita bertarung di kota tadi mengguna ah loh pipot bus guys kenapa malah pipot aneh banget kukira bakal oh my god padahal aku sudah bawa skin bobo yang bisa berubah menjadi Ultraman guys tapi ini kenapa map nya malah di pipot bus apakah kita akan bertemu monster mata satu lagi disini ya oke kita cek dulu ya siapa tahu ada godzilanya disini kalau tidak ada kita akan ulang dan kita akan mencari godzilanya di map kota terbengkalai tadi tapi kita cek cek dulu disini kali ya siapa tahu aja kan siapa tahu aja kan ya sebelumnya aku tidak pernah bertemu godzilla di map ini ya map hipot bus biasanya aku bertemu dengan monster mata satu monster dajal atau genki dan biasanya juga aku bertemu dengan ultraman ultraman yang baik dan ada yang jahat juga tapi kali ini kita coba aja siapa tahu godzilla beneran yang ada di map hipot bus ini kita cek cek aja dulu guys oke belum ada tanda-tanda pergerakan apa-apa guys sekeliling masih aman dan ada ada finishnya juga ya maksud biasanya kan ada rintangannya gitu oh oh godzilla beneran dong wah it's real ya dugaanku ternyata benar kita kabur dulu guys kita akan berubah di sini nanti sabar kita hindari dulu serangan godzilla yang mengerikan ini guys kita akan bertarung melawan godzilla ini akan menjadi pertarungan yang sangat epic antara godzilla melawan ultraman boboboy kita nah di sini sabar guys kita berubah kita berubah ini dia perubahannya guys ultraman boboy booy wow keren banget ya keren banget perubahannya kita langsung berhadapan dengan godzilla yang bisa terbang di atas langit ini ya kita akan serang dia mulai menyerang duluan dia guys nantangin kita langsung tendangan tekondo itu guys tinjuan karate oh oh my god oh my god ternyata dia punya power yang lumayan kuat kita bangkit dulu keren banget ya keren banget ya skin kita serang dulu guys dia yang menyerang hampir saja kita tidak sempat menghindar untungnya ini punya perisai kita tendang oh dia menghindar dia menghindar oke dia macam-macam dengan kita oh my god menghindar hampir saja kita kena serangannya berbaik kita berubah menjadi Ultraman Bobo Boy api dulu ya kita serang menggunakan skin Ultraman api kita kita lihat bagaimana kekuatan sudah kasih lihat di video sebelumnya tapi kita serang dulu dan kita akan set 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 itu dia tinjuan set upper cut dan bisa apa lagi oh oh my god oh my god oh my god dia mengeluarkan napas atopnya lagi guys untungnya kita kuat kalau ini stumble biasa sudah meninggal bakal langsung mati tidak mati guys kita pakai yang air aja kalau begitu ya ini dia guys Ultraman Bobo Boy air kita yang super-super kece keren banget aku paling suka warna biru-biru kayak gini sih lebih keren menurutku ya oke dia maju guys dia maju kita serang nah rasakan itu dia guys serangan itu dia guys rasakan keren banget ya serangan oke kita berubah lagi kita berubah lagi kita berubah lagi ini dia guys Ultraman Bobo Boy Halilintar yang sangat over power tentunya dia menggunakan dua senjata itu adalah pedang Halilintar ini dia guys ini dia jurusnya guys yang terbaru terkeren oke oh my god oh my god dia bakal ngeluarkan oh aku baru lihat yang ini ya ini jurus terbaru dari Ultraman Bobo Boy Halilintar langsung kalah guys langsung kalah Godzilla nya terkapar bagaikan cicak yang jatuh dari atas loh 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 kenapa aku sendirian guys kenapa lagi-lagi aku sendirian loh 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 tampaknya disini akan ada monster raksasa lagi yang muncul ya seperti biasanya kita akan lihat dulu kalau monsternya sama lagi ya monsternya Godzilla atau Gunky lagi aku akan skip ya karena bosan juga ya oke tidak ada apa-apa guys tidak ada siapa-siapa hanya aku sendiri saja disini by the way disini aku pakai skin Bobo Boy biasa tapi ini bisa berubah menjadi Ultraman Bobo Boy ya jadi ada kacamata Ultraman disini oke kita akan kita akan melihat lihat-lihat apakah ada sesuatu yang menarik disini apakah ada monster tidak ada sama sekali entahlah apa ini ya kita coba dulu cari tahu kita akan sampai garis finish tidak mungkin guys di map rahasia tidak mungkin kalau ini tidak ada apa-apanya ya jadi sudah pasti ada sesuatu disini oke kita akan lihat kita akan lihat oke udah dekat final udah dekat final tidak ada monster ke tidak ada monster ke beneran dong ada monster 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 api oh Ultraman Belial guys itu adalah monster Ultraman Belial oh my god kita berubah dulu kita berubah dulu guys kita akan melawan monster Ultraman Belial dengan menggunakan skin Ultraman Bobo Boy kita by the way ini aku punya skin terbaru ya skin Bobo Boy solar Ultraman Bobo Boy solar maksudku oh my god seperti naga guys seperti naga ini monster Ultraman Belialnya apakah ini memang ada ya aku gak tahu ya apakah ini modifikasi atau memang ada seperti ini bentukannya tapi kita akan melawan dia ayo kita bertarung Ultraman Belial laser monster jelek kita akan berubah menggunakan ini dulu oke ini dia guys ini dia ini adalah Ultraman Bobo Boy air kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan air kita ini dia rasakan oke tidak mempan juga guys tidak mempan ternyata kita akan coba berubah menggunakan Ultraman Bobo Boy api aja ya kita akan menggunakan kekuatan api untuk membakar Ultraman Belial itu monster Ultraman Belial ayo maju kau maju kau kita akan membantai dia guys kita akan membantai 3 2 1 rasakan oh dia terluka lumayan parah tapi tidak hangus terbakar ternyata lebih kuat dari aku juga jadi kita berubah saja ke Ultraman Bobo Boy Halilintar kita akan coba kekuatan dari Bobo Boy Halilintar ini kita langsung langsung tertebas oke kita akan mencoba menyerangnya tampaknya kita patahin sayapnya tapi dia tidak bisa terbang juga kayaknya sayap itu cuma pajangan oke kita langsung berubah saja ke Ultraman Bobo Boy Solar terbaru yang super keren super kece tentu saja kita akan menggunakan ini ayo maju kau maju kau maju kau rasakan ayo ayo kita tangkis oke berbahaya berbahaya ini monster Ultraman Belial ini karena dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat nah itu dia guys itu dia guys itu dia serangan yang aku maksud ya itu sangat berbahaya untungnya aku bisa menangkisnya menggunakan skin Ultraman Bobo Boy Solar aduh aduh sabar ya nanti kekuatan ultinya kita akan keluarin di saat-saat terakhir saja oke oke kita akan langsung saja guys kita akan menggunakan kekuatan dari Ultraman Bobo Boy Solar ini untuk membahas Ultraman Belly eh Ultraman monster Ultraman Belial masuk kita serang rasakan oke oh dia menyerang kita kita akan membalasnya kali ini kita akan membalasnya ini adalah kekuatan dari Ultraman Bobo Boy Solar yang super overpower nah ini guys kekuatan panah ya let's go langsung kalah tercancap oleh panah mematikan dari Ultraman Bobo Boy Solar dan kita berhasil mengalahkan monster Ultraman guys ternyata map rahasianya adalah Pipot push dan ya Pipot push gitu loh ya apa ya menariknya dari Pipot push ini tidak ada juga ya oke langsung aja kita let's go kita akan ke mana dulu kita terbang ya bisa terbang ya ya sekekuatannya sih sama kayak Iron Man ya kecuali kalau aku sudah berubah pakai dua elemental ini tapi nanti aja karena belum ada monsternya nih ini masih para peserta-peserta biasa semua dan kita bantai gak sih kita bantai sih dua orang ini oke satu-satu aja gak begitu besar ternyata lasernya ya aku pikir dia akan besar banget ternyata kecil banget itu jadi bisa membunuh satu persatu oke disana selain di Bob beraksi juga oke naik ke atas nah enak banget ya pakai Iron Man ya terbang aja kita ini oke kita tembak lagi sebenarnya aku bisa langsung ke finish sih lewat samping pun aku bisa ini ke finish ya cuman aku pengen membantai semua peserta yang ada biar seru biar durasinya panjang juga dan dan biar seru aja gitu loh kalau langsung ke finish yang gak ada pertarungan apa-apa guys terlalu pendek videonya nanti ya oke disini kita santui dulu kita lihat ke belakang oh ada si siapa ini namanya Slendibob ya kita akan bantai Slendibob ini oke kita tembak dia ya 3 2 1 1 1 dan lambat banget dia datang ya oke kita sudah membunuh semua peserta dan seharusnya akan muncul monster-monster ya karena ini map rahasia ya tidak mungkin pesertanya lemah-lemah kayak gini tidak mungkin guys gimana dia ya oh datang-datang oh my god tiba-tiba muncul 3 peserta tambahan guys kita tembak dia kita tembak dia oke yang orang dulu nice oh kita ke belakang dulu nice mundur sejenak oke disini ada si green dan si blue kita tembak dulu yang greennya oke rasakan mati si green oke si blue lagi si blue lagi halo blue oke kita tembak si blue ini ya 3 2 1 mati rasakan kita berhasil mengalahkan semua peserta yang oh ada lagi ada lagi ada lagi apa ini guys apa ini guys oke ternyata ini adalah skibidi toilet laba-laba tuh spider skibidi toilet dan kita akan membantai dia juga tapi aku pengen coba ini dulu ya yang air dulu aku pengen coba kekuatannya melawan skibidi ini apakah sekali serang juga dari tadi sekali serang mulu ya lemah-lemah ini musuhnya ini oke oh dia mau menyerang kita mau menyerang kita dia oh tidak bisa tidak bisa tidak bisa bro oh no 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 kita bantai kita bantai guys oke ini dia kita bantai mati ke dia oke ternyata sekali serang juga mati guys terlalu lemah oh ini dia ini dia yang aku tunggu-tunggu ini dia guys yang aku tunggu-tunggu ya kemunculan monster raksasa oh my god dia menghancurkan arena kita tidak masalah kita akan bantai dia ya oke dia akan menjadi pertarungan yang sangat-sangat seru sekali aku pengen coba serang dulu atau berubah dulu ya oh tidak kena tidak kena kita bantai dia guys kita bantai pokoknya ini dia kekuatan air sakit mata kau sakit mata kau oke kekuatan api lagi kita pakai guys halo monster mata set oh my god oh my god let's go kita bantai dia guys kita serang menggunakan kekuatan api apakah dia mati tidak mati dong bagaimana bisa dia tidak mati terkena serangan apiku gitu loh oke dia mengamuk dia mengamuk dia mengamuk ngapain dia ngapain dia tidak ngapa-ngapain guys dia guys oke kita bantai saja ya rasakan pembantaianku oke ko guys kita berhasil mengalahkan si monster mata satu atau monster gun kini menggunakan skin iron man bobo boy dan ya gak perlu pakai skin ultraman gitu kita pakai iron man juga udah bisa oh apa ini loh masih ada nah apa itu dia berubah menjadi kolosal titan dong oh my god oh my god oh my oh my wow tampaknya kita tidak bisa melakukan pertarungan kalau kita pakai yang kecil ini ya kayaknya aku akan berubah aja deh kayaknya aku berubah aja ya pakai raksasa juga ya pakai ultraman bobo boy karena ini tidak adil guys kita coba dulu serang sekali ya kalau mempan sih ini serangan penuh loh sudah itu loh yang bisa mengalahkan gun kita dia oke tidak mempan guys jadi langsung aja lah ya kita berubah sebelum kita dibunuh sama si kolosal titan karena dia bisa meledak-ledakin oh oh ngapain dia ngapain dia oh dia ngamuk doang dia ngamuk doang kirain mau ngeluarin ledakan-ledakan besar gitu ternyata dia ngamuk doang ya oke kita berubah ya biar adil ya oke ini dia guys kita berubah menjadi ultraman bobo pakai kacamata dulu ya ini kekuatannya itu pakai kacamata berubahnya bukan pakai jam tangan oke dia berubah guys oke let's go bobo maju bobo let's go bobo maju bobo oke halo oh tidak bisa dong tidak bisa kau menyerang lagi 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 terlalu terlalu OP ternyata dia ya oke keep dulu set oke kita berubah dulu oh untung aku sempat mengeluarkan mengeluarkan perisa ya kalau tidak aku bisa mati itu ya oke kita serang apa dia enggak ngapa-ngapain setelah kita berubah oh enggak diberi kesempatan kita mau berubah ya oke oke bisa-bisa berubah-berubah ini dia ultraman bobo bobo api kita akan kita akan menyerang dia oke ini sama seperti bobo bobo api gitu kekuatannya cuman ini beda ultraman ini oke set 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 oke keluarkan kekuatan apimu aduh oh my god terlempar sangat jauh sekali kita terkena serangan dari kita juga punya serangan jarak jauh ya cuman tidak mempan guys kita pakai yang air lagi ini dia ultraman bobo bobo air aku punya tiga aja ya untuk ultraman ini api air sama halilintar jadi ya cocok-cocokan lah ya oke dia maju guys dia maju guys kita bantai kita bantai kita bantai kena perutnya kena perutnya tuh lagi-lagi rasakan apakah dia mati oh tidak mati kita pakai ini guys badang halilintar halo ayo saatnya kita bertarung ini dia guys ini dia ya kita bantai dia menggunakan kekuatan bobo bobo halilintar kita kita kenakan laser yang sangat mengerikan sekali oke mati dia oke kita berhasil loh oh my god ada lagi dong tiba-tiba muncul lagi satu monster lagi yang monster apa ini oh speaker man speaker man monster guys gede banget gede banget gila oke kita kena oke lagi-lagi-lagi oke kita berubah dulu berubah dulu guys oke tidak apa-apa ya musuhnya banyak berapapun kita bantai semuanya jangan kasih kendor ya kita bantai kita tidak akan memberikan kesempatan dia untuk menyerang kita kita serang the one oke dia terkena serangan air kita saatnya kita menggunakan kekuatan apalagi apalagi api-api-api oke ini dia guys kekuatan api kita oke let's go let's go let's go kita akan mengeluarkan kekuatan api disini kalau dia tidak maju ya kita langsung serang aja jangan beri kesempatan ya oke tetap tidak mempan guys mempan sih tapi gak sampai membuat dia mati ya dan disini aku pakai lagi Boboiboy Ultraman Ultraman Boboiboy Halilintar tapi disini aku gak pakai laser kayak tadi ya aku akan membantai dia secara langsung oh kalian bisa lihat percikan-percikan Halilintar yang keluar dari pedang ini mengapain ya guys mengapain ya guys oke kita langsung berubah aja ya aku pengen coba yang terakhir ini adalah skin Boboiboy Supra sebenarnya aku tidak pengen pakai ini eh Supra Solar sorry sorry solar ya sebenarnya aku gak pengen pakai ini tapi ini monsternya terlalu kuat ya jadi aku pakai aja dah oke nice sekali lagi nice sekali lagi oh tidak sempat tidak sempat oke kita juga harus berhati-hati sama serangan dia tapi aku tidak ingin terlalu apa ya terlalu cepat matinya tapi aku gak pengen kalah juga ya gitu loh ya jadi aku gak pengen kalah tapi kalau cepat mati kan tidak seru juga oke kita bantai oke belum kena belum kena guys sabar 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 oke dia menyerang tidak kena kita pedangin lagi kita pedangin apa kita tebas ya bahasanya ditebas ini oke ngapain ya guys ngapain ya apakah dia ingin mengeluarkan laser lagi dia mengamuk lagi oh tidak kita serang duluan nice sekali lagi sekali lagi oke nice oh dia nyerang secara tiba-tiba oke kita terlempar lumayan jauh saat kita mengeluarkan jurus pamungkas ini sudah cukup lama durasinya ya jadi kita keluarkan saja panah mematikan kita dan mati ke dia apakah dia mati terkena panah tersusuk oh kita berhasil menang guys kita mengalahkan banyak sekali monster hari ini ya jadi ya semuanya